Halo teman-teman, selamat jumpa lagi di Pusok Trips. Kali ini kita akan mengunjungi Tanah Lot di Pulau Bali. Nah, Tanah Lot ini merupakan salah satu lokasi dengan pura yang sangat disucikan oleh masyarakat Bali, terutama masyarakat Hindu. Nah, tempat ini terletak di Desa Baraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dan yaitu sekitar 26 km dari Airport Nurah Rai. Nah, ini teman-teman rombongan Vita baru tiba di Tanah Lot. Om Swastiast. Yang artinya, semoga ada dalam keadaan baik atas karunia yang widi. Di lokasi wisata Tanah Lot ini, tempat masuk dan keluar sama, dan itu melewati atau kita akan melalui tempat-tempat penjualan seperti ini. Dan di sini dijual souvenir, seperti kaos, topi, macam-macam souvenir. Nah, sekarang kita akan memasuki pura, pura lukur Tanah Lot. Ada ular. Dan ini gerbangnya. Nah, di samping gerbang ini ada ular. Jadi ular ini, ular piton. Ini adalah piton albino. Dan dianggap sebagai hewan yang suci, katakanlah. Jadi nanti di dalam itu ada banyak goa yang merupakan tempat ular. Nah, tentu saja ular ini sudah dijinakkan atau memang jinak. Sehingga dibuat seperti ini tidak berbahaya. Nah, menurut legenda tentang Tanah Lot ini, tersebutlah seseorang yang bernama Dangyang Nirarta. Nah, dia berasal dari Tanah Jawa. Kemudian suatu saat dia melihat ada sinar dari Laut Selatan. Dan dia kemudian mencari sumber sinar tersebut. Dan sampailah dia di desa Baraban, Tabanan ini. Dan dia kemudian bertapa di situ, di atas Batu Karang, di pinggir pantai. Namun masyarakat setempat tidak menerima keberadaannya di sini. Mereka kemudian ingin mengusirnya. Tetapi dengan kesaktiannya, dia kemudian memindahkan Batu Karang itu ke tengah laut. Nah, Batu Karang itu kemudian disebut dengan Tanah Lot. yang artinya Batu Karang yang berada di tengah laut. Jadi, lokasi Tanah Lot ini menghadap ke Laut Selatan. Ini Laut Selatan. Dan ke arah Barat. Sehingga sangat populer sebagai tempat untuk menikmati sunset. Matahari terbenam di sebelah barat. Nah, itu adalah kure yang ada di tengah laut. Yang ada di laut. Jadi, pada saat pasang, air pasang, kita tidak bisa menyeberang ke situ. Tetapi, pada saat ke air surut, kita boleh berjalan ke situ. Lokasi ini berjarak sekitar 26 km dari Airport Murah Rai. Namun, dari sini kita bisa melihat patung Garuda Wistik Rencana. Yang itu yang kelihatan itu. Yang berada di Jimbaran. Nah, itu lumayan jauh dari sini sebenarnya. Tetapi, sangat tinggi dan besarnya kita bisa melihat itu dari sini. Dan itu berada di sebelah selatan. Atau sebelah Tengkaran. Yang dari Tengkaran. Dan kita bisa melihat sudah ada beberapa turis asing. Mudah-mudahan Bali, bahkan Indonesia sudah bisa secepatnya pulih dari pandemik. Pandemik COVID. Nah, karena lokasi tanah laut ini berhadapan dengan Laut Selatan di mana dipercaya oleh sebagian masyarakat terutama masyarakat Jawa dan sebagian masyarakat Bali. Bahwa laut ini dikuasai oleh semacam Dewi Nih Rorokidung yang menyukai warna hijau. Jadi, disarankan untuk tidak menggunakan pakaian berwarna hijau secara datang di sini. Dan memang kita bisa lihat di sini ombak di sini memang sangat besar. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih 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 bye terima kasih